Halo guys welcome to T-rex 2.0 jadi di video kali ini gua akan kasih tahu bagaimana caranya menjadi V3 atau V3 di segala race guys yah waaah karena gua tetap pernah buat caranya untuk menjadi V2 yaitu lewat video gue yang ini guys ya jadi buat kalian semua yang belum nonton video ini kalian nonton aja dulu ini ya oke nah di video itu gua udah kasih tahu caranya menjadi V2 secara lengkap bagi saya udah detail banget pokoknya kadang saja langsung nonton disana Gus untuk mencari cara menjadi V2 guys ya oke sekarang kali ini gua akan ngebuat tutorial menjadi V3 atau V3 untuk segala race case ya Nah sebelum itu kita mulai videonya jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys karena like dan subscribe bisa berarti buat gua guys tadinya kalian terus mendukung gua untuk review game memainkan game-game yang lain ya guys dan jangan lupa untuk di-share videonya ke teman-teman kalian biar apa biar teman-teman kalian bisa jago my blog suite kayak kalian ya Oke guys kalau gitu guys tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam video tutorial ya guys ya ya let's go Oke guys pertama-tama kita harus ke tempatnya are we yang dimana tempatnya are we adalah tempat dimana NPC itu bisa meng upgrade video kita menjadi V3 guys ya tempatnya ada di mana tempatnya ada di sini guys ya kalian bisa menuju ke tengah-tengah sini ketaman-taman ya kalian lihat ada di situ ada pohon besar ya bisa ada pohon besar ya tempatnya si Bos Diamond ya kalian aja langsung ke sini langsung kalian ke belakangnya aja guys ya langsung kalian ke belakang ke belakang terus sampelah disini nah setelah disini kalian langsung menuju ke sini guys ya langsung menuju ke sini nah disini ada pintu rahasia guys memang nggak kelihatan banget gitu kat disini tapi disini ada pintu rahasianya guys kalian tinggal masuk aja dan walaah ini dia di tempatnya are we ini dia guys nah seperti yang kita tahu di blog split itu ada terdiri dari enam race guys ya ada race human ada race shark ada race angel ada race rabbit ada race gold dan ada terakhir race cyborg ya yang dimana enam-namenya ini mempunyai quest yang berbeda-beda guys nah yang pertama adalah yang kita upgrade dulu adalah V3 nya human guys ya jadi mana human itu adalah race yang paling umum yang sering banget didapet sama player-player newbie atau player-player baru yang baru main blog split guys ya gitu oke kalian ngomong dulu sama Arawi menggunakan race human ya menggunakan race human ya kalian ngomong sama Arawi nanti Arawi akan memberikan quest ngomong aja sir gitu kan nanti ada tulisan manjangnya tuh ya tapi inget ya sebelum V3 kalian tuh harus wajib ke V2 dulu ya ingat wajib ke V2 ya yang belum tahu caranya bagaimana untuk menjadi V2 kalian bisa nonton video gua yang ini guys ya kalian nonton aja disitu gua akan jelaskan secara lengkap bagaimana caranya V2 ya oke kalau human human itu adalah kita disuruh harus membunuh tiga boss guys ya yaitu boss boss Jeremy boss Diamond dan boss Fujita Oke jadi kita harus kill tiga boss ini guys ya tempatnya ada di mana tempatnya ada di sini guys ya let's go ikutin gua aja ya Oke kita mulai dari boss yang pertama yaitu boss Diamond ya boss Diamond itu ada di sini guys ya dibawah pohon besar ini guys ya ada di pohon besar ini ya ini ada di sini Diamond ya Oke selanjutnya adalah kalian ke sebelah sini guys ya dari pohon sana kalian lulus aja terus kalian ke atas gunung yang paling tinggi nah disinilah tempatnya boss Jeremy ya kalian kalahkan saja boss Jeremy ini setelah itu kalian pindah lagi ya ada pindah ke green zone dia dari jembatan sana tinggal kalian lurus aja jalan terus ya ke belakang lewatin ini terus lurus aja terus lurus 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 ya dan nanti kalian akan ketemu boss Fajita disini lagi guys ya bukan Fujita ternyata gua salah ya ketemu boss Fajita ya kalian kalahkan saja boss Fajita ini ya Nah setelah kalian mengalahkan ketiga boss itu kalian langsung lagi menuju ke Arawi guys ya dan kalian ngomong lagi sama Arawi dan setelah itu kalian harus membayar sebanyak 2 juta beli untuk mengupgrade dari V2 ke V3 ya catetan nih guys catetan buat kalian nih catet nih catet oke untuk upgrade dari V2 ke V3 kalian butuh 2 juta beli ya guys ya 2 juta beli yang harus kalian dapatkan atau harus kalian punya untuk mengupgrade dari V2 ke V3 dan itu berlaku untuk segala race ya guys ya dan juga kalian tuh kalau misalkan misalkan kalian itu di server ini bossnya tuh semua udah udah dibunuh sedangkan di blog itu kalau misalkan spawn boss itu sangat lama guys ya misalkan kalian bosan untuk nunggunya kalian pindah server akhirnya Nah setelah pindah server kalian nge-nemu bossnya tiga-tiganya itu masih hidup nah kalian jangan kill dulu guys jangan langsung di kill ya Kenapa kalian harus ngomong dulu sama Arawi guys ya karena kalian udah pindah server kalian berarti pindah universe kasarnya gitu ya pindah tempat lagi jadi kalian harus ngomong lagi sama Arawi yang dibedah universe itu ya pahamkan paham sini sampai sini ya oke ya kayak harus ngomong lagi di asama Arawi yang dibedah server itu ngomong dulu sama Arawi kalian terima quest dari Arawi setelah itu kalian baru kill 3 boss itu dan kalian setelah kill itu baru kalian ngomong sama Arawi lagi dan kalian berhasil menjadi V3 jadi paham ya habis ini ya guys ya jadi kalian kalau pindah server inget harus ngomong sama Arawi lagi jalanin questnya dulu oke oke ya kalau enggak nanti kalian gagal capek-capek kalian nge-kill ternyata hasilnya nol ya gitu guys paham ya disini ya catet Oke guys sekarang kita akan menuju ke rest yang kedua yaitu restor yang paling gampang sebenarnya dari si questnya Arawi ya karena kalian hanya lihat tinggal membunuh si bis aja guys ya tinggal kill si bis di second sih ya muter-muter cari datang pakai perahu ya oke emang paling gampang tapi itu makan waktu aja sih ya ribetnya gitu doang sih makan waktu ya Nah jadi gua punya tips nih guys untuk yang mau V3 Insart ya ya jadi di kalian kesini ya kalian sama ngomong sama buat ini buat dealer kalian beli aja perahu yang Brigade ini ya setelah itu kalian naik ya kalian matikan hakinya guys ya jangan pakai haki observation ataupun haki gepo eh haki buso ya guys ya Jadi kalian jalan jangan pakai haki guys jalan aja menggunakan perahu ini ya Kenapa gua saranin pakai perahu ini karena kalian gini guys jadi si bis itu tuh keluar tuh paling sering tuh di daerah sini guys di daerah Green Zone ini kalian muter-muterin aja pakai perahu ini guys karena pakai perahu ini karena biar bisa lewati kolong guys tuh jadi kalian enak guys muter-muternya gitu sih guys kalau perahu yang lainnya tuh peraunya gede-gede guys ya ingat kalian harus matikan kakinya biar si bisa mau keluar katanya gitu teorinya dari teori-teori anak Roblox ya oke terus bagaimana ada Bang kalau misalkan gua udah muter-muter tapi si bisa nggak keluar Bang kalau misalkan si bisa nggak keluar jadi gua punya trik lagi guys kayak ritual gua nggak tahu ya di bener atau enggak mitos atau bukan ya tapi keseringan banyak anak Roblox juga melakukan hal yang sama kayak gua guys jadi begini gini kalian kalau kalian udah muter-muter misalkan makan waktu gak muncul-muncul isi bisnya yang muncul malah pesawat-pesawat kayak gini juga nyerang kalian gitu kan Nah kalian bisa gunakan ritual ini guys ya kalian pindah dulu Nah jadi gini kalian dari tempatnya Bos Fajita ini ya kalian dari sini lurus aja ke sana ke tempatnya forbidden Island ya atau ke tempat Onigashima ya Nah di sana kalian harus melawan Tide Keeper apa itu Tide Keeper nah Tide Keeper adalah bos yang berada di sini guys ya si Tide Keeper nah kalian harus kill bos itu guys ya kenapa katanya-katanya nih ya gua nggak tahu mitos atau bukan mati katanya sih ritual kata anak-anak Roblox jadi Tide Keeper ini adalah menahan si bis di daerah Green Zone katanya gitu ya pokoknya ada di second si itu si bisnya tuh nggak mau keluar karena ketahan sama Tide Keeper jadi kalian harus membunuh Tide Keeper atau bos yang ada di Forgidden Island ini nah kalian baru bisa mengeluarkan si bis di laut-laut di second si katanya begitu guys jadi akan lebih mudah ketemunya katanya begitu ya cuma sepengalaman gua dan selama gua melakukan itu dan itu bener sih guys ya dari gua muter-muter ya terus akhirnya setelah itu gua bunuh Tide Keeper itu si bis sering muncul guys ya gua nggak tahu tuh teorinya tuh benar atau nggak ritualnya bener atau nggak tapi gua bisa buktiin itu benar ya tapi gua nggak tahu ya apa gua meruntung doang atau nggak ya gua nggak tahu karena itu gua pengalaman pribadi aja sharing dikit kalau kalian nggak setuju boleh tulis dalam komentar oke oke nah setelah itu kalian bunuh Tide Keeper ini ya setelah kalian bunuh kalian balik lagi ke Green Zone lalu kalian muter-muter lagi pakai kapal kalian dan kalian pasti akan menemukan si bisnya guys ya gitu guys ya Oh ya satu lagi guys note ya guys ya setelah pas kalian lawan Tide Keeper itu dia akan kadang suka ngeluarin peliharaannya dia dan peliharaannya itu si bis guys biasanya muncul di sini guys ya Nah si bis itu nggak nggak kehitung ya guys nggak kehitung sama arwi guys ya karena sih bisa itu beda guys beda si bis kalau itu si bis kalau yang di belakang sini si bis peliharaan guys beda-beda nggak kaitan sama roi gitu ya oke nah setelah kalian berhasil mengalahkan si bis kalian bertemu kalian balik lagi ke arwi lalu kalian ngomong sama dia dan kalian harus membayar 2 juta beli untuk mengupgrade dari video saat menjadi V3 sharp guys ya wih mantap gampang kan cuma emang makan waktu aja sih ya oke selanjutnya adalah race yang ketiga yaitu race Angel nah race Angel ini menurut gua agak sedikit lumayan susah ya karena kalian tuh harus pvv guys ya kalian tuh harus pvv karena race Angel itu questnya adalah dia harus membunuh 2 player yang race nya sama dengan kalian oh kalian jadi harus pvv sama publik ya yang dimana kalian harus cari lu race yang Angel kalian bunuh dia bahkan kalian baru bisa menyelesaikan questnya si arwi untuk V3 Angel guys buat susah kan guys ya baik kalau kalian cupu ya kalian culut nggak bisa pvv ya ya kalian bakal kesusahan ya jadi tapi tenang aja guys tenang tapi tenang aja guys gua punya trik rahasianya guys ya hahaha jadi triknya adalah kalian tinggal cari aja orang di publik ya ya kalian samperin dulu cari orangnya yang punya race Angel sama kalian sekarang ngomong gini Halo boleh minta tolong inget guys kalian minta tolong jadi jangan kasar harus yang kalian sopan minta tolongnya ya kalau kami minta tolong masa kasar-kasar woi coy gue eh batin gue dong jangan gitu kalian harus sopan karena kalian minta tolong setelah kalian ngomong gitu kalian kasih tahu kalau kalian tuh mau menyelesaikan quest V3 nya race Angel yang dimana dia harus membunuh dua player ya dengan ras yang sama misalkan dia nggak mau kalian kasih hadiah guys kalian kasih hadiah kasih hadiahnya fruit guys ya jangan pelit-pelit ini kan buat kalian juga ya jadi kalian jangan jangan ghosting juga inget kalian harus memberikan appreciate karena dia udah membantu kalian ya kalian kasihlah buah kalau nggak mythical kasih aja buah legendary guys pokoknya yang buahnya tuh value-nya juga mahal guys jadi biar dia dia juga bahagia dapat buah yang bagus gitu guys ya pokoknya jangan pelit-pelit kasih aja buahnya gitu itu-itu karena dia udah bantuin kalian untuk menyelesaikan quest gitu ya guys itu tipsnya nah terus kan katanya kan harus dua player gitu kan enggak guys tenang kalian cukup satu player aja dan kalian bunuh dua kali tapi inget ya harus race Angel juga ya jadi satu player kalian bunuh dua kali jadi dengan race yang sama itu berhasil menyelesaikan questnya RW ya guys ya oke gitu nah selanjutnya kita akan menuju ke race rabbit nah race rabbit ini tuh adalah yang paling gampang kalian nggak perlu harus kalahin bos nggak mesti harus pvv kalian cuma tinggal ambil item itemnya apa yaitu peti ya peti doang guys atau chest ya yang dimana kalian harus mengumpulkan sebanyak 30 chest atau 30 peti guys ya Nah petinya tuh ada di mana petinya pokoknya semua yang ada di area sekensi ini ya mau di pulau onigashima mau di pulau green zone mau dimana lagi mau di pulau es ya pokoknya semua pulau yang ada di sekensi kalian cari petinya sampai sebanyak 30 kalian kumpulkan ya petinya mau yang silver kayak gini ya boleh mau yang emas gold kayak gini juga boleh ya jadi semua peti pokoknya setelah kalian kumpulin 30 peti itu kalian tetap harus ngomong sama arwi dan bayar 2 juta rupiah untuk menjadi V3 rabbit gitu guys gampang kan hahaha oke selanjutnya adalah race yang kelima yaitu race gold ya race gold ini tuh race yang paling menurut gua adalah sedikit susah ya kalian tuh harus pvv juga guys kalian harus pvv atau bertarung sama publik dan kalian harus membunuh 5 orang guys inget 5 orang bercanda 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 tapi tenang aja guys ya tenang aja karena gua itu punya tips and tricknya guys ya hahaha tips and tricknya adalah sama kayak angel yang tadi ya tapi kali ini kalian kalau bisa ajak temen kalian aja ya kalian ajak temen kalian yang mau ngebantu kalian jadi karena dia harus ngebunuh 5 kali guys ya kalau kalian ajak publik pasti nggak bakalan mau karena apa karena dia bakalan dan close bontinya sampai 5 kali itu nyesek banget buat dia pasti nggak bakalan mau publik ya walaupun dikasih buah banyak juga ya syukur-syukur kok kalau ada yang mau kalau nggak ada yang mau ya ya rugi gitu nggak bakal bisa gitu guys jadi menurut gua adalah kalian ajak temen kalian aja ya untuk menyelesain race v3 gold ini kalian bunuh temen kalian mau baik hati membantu kalian untuk v3 gold ini guys ya kalian kasih buah juga jangan lupa kasih buah hadiah juga dong buat temen kalian karena anda bersedia membantu ya nah setelah kalian berhasil membunuh temen kalian sebanyak 5 kali ya inget ya boleh publik kalau kalian kalau kalian jago pvp silahkan kalian bisa bunuh orang random di publik boleh kalau misalkan kalian nggak jago pvp pakai tips and trick yang tadi gua bilang oke oke nah setelah itu kalian ngomong dan wala kalian sudah berhasil menjadi v3 gold inget harus bayar 2 juta ya oke gitu ya guys ya nah selanjutnya kita akan menuju ke race cyborg ya yang dimana nilai race terakhir yang ada di blog screen nah untuk v3 race cyborg adalah yang paling gampang guys ya kalian tinggal buka item lalu kalian keluarin aja buah apa buah yang kalau bisa sih legendary ya ya katanya sih gitu ya sebenarnya legendary boleh mythical boleh pokoknya buah yang bagus di item kalian guys ya kalian keluarin aja tontonnya kayak gini ya gua kasih kontrol fruit nih gua kasih kontrol fruit kalian ngomong sama arwi ya dengan race cyborg kalian nah setelah ngomong sama arwi nanti arwi itu akan menilai buah itu bagus atau enggak gitu kan tenang buahnya nggak bakal hilang karena arwi cuma lihat-lihat buahnya aja oke gak dimakan kayak si trepor oke gak diambil kayak trepor jadi setelah kalian kasih unjuk ke arwi nanti buahnya akan dikembalikan lagi ke kalian jadi aman guys tenang nggak bakal hilang oke setelah itu kalian hanya tinggal perlu bayar 2 juta dan kalian sudah bisa menjadi V3 race cyborg wuuhuuu wuuhuuu mantap oke guys jadi itulah segala quest quest V3 all race yang ada di blog fruit ini guys ya buat kalian semua yang suka sama video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys karena like dan subscribe kalian itu sabar hati buat gua guys tadinya kalian terus dukung gua untuk review game dan memainkan game-game yang lainnya guys ya dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian guys biar apa biar teman-teman kalian jago main blog street ya kayak kalian guys ya Oke guys lanjutnya kita nge-review apa tulis dalam komentar ya guys nanti gua akan buatkan videonya untuk kalian yang berhasil terpilih komennya untuk di review ya gamenya Oke guys kalau begitu guys videonya cukup sampai disini sampai jumpa di video berikutnya guys ya see you bye bye and stay humble bye bye eh Arawi lu mau ngomong nggak lu eh lu mau ngomong nggak gua ngomong nggak lu gua tebas lu ya gua tebas ya yg